Pemirsa warga Kalijodo tetap menolak rencana pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan pengusuran. Mereka mulai menyiapkan sejumlah langkah untuk melawan relokasi dan pengusuran. Selengkapnya kita bergabung dengan Erik Himawan dan jurukamera Eka Pamungkas langsung dari kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Erik, kita tahu bahwa warga di Kalijodo menolak mengenai rencana relokasi oleh Pemprov DKI Jakarta ini. Apa kemudian langkah-langkah yang mereka lakukan untuk membuat relokasi ini batal dilakukan, Erik? Ya, Egan, betul sekali. Memang saat ini warga yang ada di kawasan Kalijodo ini menolak untuk dipindahkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Tadi juga keadaan cukup menyeramkan. Tadi kita awak media tidak diperbolehkan untuk masuk ke kawasan ini. Tadi di depan juga banyak sekali preman dan warga yang memblokir awak media untuk masuk ke dalam kawasan ini. Namun tadi sempat dari kecamatan dari Jakarta Barat yaitu Pesanggerahan juga sempat ke wilayah ini untuk menempel surat edaran bahwa nantinya di kawasan ini akan dijadikan ruang terbuka hijau. Dan Egan, bisa kita informasikan sedikit saat ini ada sekitar 3.000 penduduk yang menempati wilayah Kalijodo ini. 3.000 penduduk itu terbagi menjadi 5 RT dan terdiri dari 1.340 kepala keluarga. Dan memang saat ini semuanya mereka menolak untuk dipindahkan karena mereka mengaku sudah tinggal lebih dari puluhan tahun yang lalu. Dan sementara Egan, saat ini juga ada sekitar 300 bangunan permanen dan 200 bangunan sermi permanen yang saat ini didirikan di kawasan Kalijodo. Dan apabila sudah berubah menjadi malam hari, di kawasan ini merupakan salah satu pusat hiburan bagi warga yang ada di sekitaran sini. Dan sementara itu saat ini juga ada sekitar 50, kurang lebih 50 kafe yang biasa dijadikan hiburan malam bagi para warga di sini. Dan sekitar ada 400 pekerja seks komersial yang bekerja di kawasan ini. Egan.